Selamat, Gali Ginanjar dan Pablo Benua bebas, Re Utami Rindu. Gali Ginanjar dan Pablo Benua resmi menghirup udara bebas pada Rabu 30 Desember 2020. Kedua artis yang terjerat kasus ikan asin ini dibebaskan dalam masa hukumannya karena mendapat remisi akibat pandemi COVID-19. Sebelum kabar kebebasan Gali Ginanjar dan Pablo Benua, Re Utami mengaku kerinduan sosok suaminya dan menyatakan kesedihannya karena tidak didampingi Pablo. Berikut ini adalah penjelasannya. Gali Ginanjar dan Pablo Benua bebas. Pada Rabu 30 Desember 2020, Gali Ginanjar dan Pablo Benua resmi dibebaskan dari penjara. Keduanya dinyatakan bebas secara bersyarat karena mendapatkan remisi dan asimilasi akibat penyebaran pandemi virus corona. Rika Aprianti, Kabak Humas dan protokol DJM Paskominkum HAM menyatakan jika kebebasan bersyarat Gali Ginanjar dan Pablo Benua dilakukan sebagai bentuk penjagaan dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di penjara. Nantinya, Gali dan Pablo harus melakukan asimilasi di rumah. Gali Ginanjar dan Pablo Benua dikeluarkan dari Rotang, Cipinang, Jakarta pada hari Rabu 30 Desember 2020. Dan mulai menjalankan asimilasi di rumah berdasarkan Pemengkum HAM tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi pada naripidana dan anak dalam rangka penjagaan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Setelah dinyatakan bebas, Gali Ginanjar dan Pablo Benua masih berada dalam pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur. Sementara itu, Pablo Benua ditahan karena kasus yang sama dengan pasar berlapis yakni Pasal 51 Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta Pasal 94 tahun 2006 tentang administrasi data kependudukan. Ia ditahan sejak 12 Juli 2019 dengan masa hukuman 1 tahun 8 bulan. Pablo Benua juga didenda sebesar 25 juta rupiah. Re Utami Rindu Pablo Benua Istri Pablo Benua yakni Re Utami juga terseret kasus ikan nasin. Bedanya, Re Utami menjalani hukuman masa penjara selama 1 tahun 4 bulan dan sudah bebas pada November 2020 lalu. Setelah bebas, Re Utami justru ingin diceraikan oleh Pablo Benua. Walau begitu, Re mengaku merindukan sosok Pablo Benua. Terlepas dari ungkapan kerinduan Re Utami, hingga kini belum diketahui bagaimana rencana Pablo Benua setelah bebas dari hukuman. Begitu juga dengan Gali Kinanjar yang masih bongkam setelah dinyatakan bebas karena remisi akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!